Hai mengunsi mengunsi hancur banyak rumah hancur kondisi rumah sakit mitra 6 orang katanya di dalam 6 orang katanya masih terjebak di dalam 2 orang perawat 2 orang pasien satu orang keluar ke pasien hai 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 pas saya bangun kok kenapa kepala saya kena aseng ternyata rumah saya sudah roboh Setelah mendapat kabar gempa pada Jumat malam, esokan paginya saya langsung mempersiapkan alat dan membeli tiket ke Makassar. Dari Makassar saya menggunakan jalur darat. Jadi ada dua tim, dua titik yang berbeda. Jadi memang infonya terkait jalan itu banyak yang terputus karena banyak longsoran-longsoran yang ada di sepanjang jalan dari Makassar ke Majenek. Untuk malam itu sendiri saya langsung bergabung ke tim DMC Dompet Duafa. Tim DMC Dompet Duafa diarahkan untuk evakuasi di Rumah Sakit Mitra Manakara. Karena reruntuhannya cukup besar, kita tidak bisa menggunakan dengan tangan kosong dan harus dibantu dengan alat berat. Waktu itu kan pada jam 10 malam, anak saya datang dari Karusa. Dia mengingatkan saya bahwa sebentar akan ada susulan gempa yang lebih besar dari siang. Terus saya bilang, eh jangan percaya dulu. Kokoknya kita tidur saja di sini. Allah yang tahu semua itu. Terus malamnya itu, kejadian gempa terjadi. Kami tidak tidur pulas. Sehingga kami tidak ingat apa-apa. Saat kami bangun rumah sudah roboh. Pas saya bangun, saya pegang naik kena. Kok, kenapa kepala saya kena seng? Ternyata rumah saya sudah roboh. Sebelumnya teman saya kan ada yang di LKC Dompet Doapa Surusel. Dia menyarankan saya kebetulan ada tim dokter lagi dibutuhkan di Dompet Doapa di Mamuju ini. Jujur, jujur sih. Saya awalnya, saya baru pertama kali terjun di bencana seperti ini. Sebelumnya saya cuma terjun-terjun ke bakti sosial dan sebagainya kan. Bakti sosial di organisasi kami di kampus. Dan baru pertama kali di Dompet Doapa juga. Sebelumnya saya pikir itu bakal bisa diakses dengan kendaraan mobil apa gimana kan. Dan tahunnya pas sampai di lokasi, kita cuma bisa akses melalui kendaraan motor. Itu pun nggak sepenuhnya kita bisa jangkau dengan kendaraan motor itu kan. Jalurnya itu nanja kan nggak bisa. Memang perjuangan untuk memberikan pelayanan kesehatan ke pelosok-pelosok dusun di desa bencana ini, di Mamuju ini, memang butuh ini. Bukan cuma niat saja, memang harus ada usaha yang betul-betul dari dalam diri kita kan sendiri. Jadi, saya merasa puas sendiri gitu untuk memantau kondisi kesehatan di dusun-dusun yang belum terpentau kesehatan di sana. Kita kan setelah melakukan pelayanan kesehatan, memeriksa pasien dan sebagainya, kemudian kan ada kasus. Seorang suami melaporkan kalau ada perdarahan di satu rumah. Kiranya kan perdarahannya cuma biasa saja. Terus setelah kita cek, perawat cek, terus perawat manggil saya, melihat kondisi pasien, ternyata emang perdarahannya parah gitu kan. Kita membawa pasien dari atas gunung ke bawah dengan menggunakan tanduk pasien abortus bersama para warga di sana. Pasiennya nggak bisa diangkut dengan motor karena jalanannya lumayan terjang, terus banyak bebatuan. Kalau pakai motor resiko jatuhnya sangat tinggi. Untuk selama jadi relawan dan jadi perawat, baru dapat pasien seemergensi kemarin yang untuk bagian abortus, baru kemarin dapat pasien yang kayak gitu. Dan ya Allah tegang banget bawanya, takut kenapa-napa, tapi Alhamdulillah terselamatkan. Ada sebuah rasa legah tersendiri. Kayak legah gitu bisa berguna buat orang. Ya memang kondisi di sini itu pengungsinya itu khususnya di Mamuju ada 230 titik pengungsi dan memang tidak tersentral di satu titik atau dua titik. Memang banyak pengungsian mereka itu mengungsi di depan rumahnya mereka masing-masing dan bahkan ada yang mengungsi di gunung-gunung karena memang lahan yang ada di sini itu sangat sempit. Dari awal pertama datang ke sini memang kebutuhannya air bersih karena PDAM sempat terhenti, listrik-listrik mati. Terus pasokan air di sini juga sudah tidak ada, bahkan jangankan mau mandi, minum juga susah, mandi dan minum juga susah. Akhirnya kita putuskan DMC buat program sumur air bersih. Jadi kita juga membuatkan MCK-MCK yang ada beberapa titik di pengungsian. Nah untuk saat ini menjadi tantangan di lapangan bagi tim PFA saat ini itu adalah bagaimana menjaga protokol kesehatan. Terutama bagi kami kemudian menghimbau kepada adik-adik. Karena kenapa bagi anak kecil menggunakan masker itu agak susah. Nah sempat dipakai lalu kemudian dilepaskan kembali atau bahkan menjaga jarak itu kemudian menjadi susah juga bagi mereka. Kondisi di mana para penyintas itu membuat tenda-tenda di depan rumah meskipun rumahnya itu sebenarnya tidak mengalami masalah, tidak ada retak sedikit pun alias masih aman. Jadi mereka mengungsi karena memang merasa cemas. Dan akhirnya pola yang terjadi di masyarakat sini, penyintas yang ada di Sulawesi Barat, siang harinya pastinya kalau kita mengunjungi siang hari tenda mereka pastinya kosong. Tapi pada saat sudah mulai petang, sudah sore, banyak kayak kemudian kembali ke tendanya mereka. Kejadian yang terjadi gempa pada saat itu kan terjadi jam 2 malam. Karena ketakutan yang pada saat itu melekat, kejadiannya di malam hari, tengah malam. Lalu kemudian dalam kondisi cuaca pada saat hari itu memang tidak terlalu baik. Dan akhirnya kemudian ini menjadi sedikit melekat, terasosiasi pada para penyintas gitu. Jadi kalau sudah mulai mendung, kemudian sudah mulai malam, nah ini kemudian sangat berhati-hati bagi mereka, sangat berjaga. Apalagi saat ini masih banyak juga para penyintas dewasa yang ditemukan sedikit kaget-kagetan. Jadi dengar suara serina misalnya, serina ambulans, itu sudah mulai kaget. Tim Darling hadir di sini di hari Jumat pagi. Kita tiba di Makassar dan kita sempat istirahat dulu di Makassar. Dan malam harinya tim dan bersama ambulans taktis dan mobil taktis, kita berangkat dari Makassar ke Majene. Ya awalnya sih kita ingin ke Mamuju, langsung ke Mamuju tujuan kita. Ternyata terkendala sama terjadi longsor. Di kebencanaan Sulawesi Barat sekarang berkesempatan hadir untuk membantu menambah menu makanan, menambah variasi makanan untuk teman-teman yang korban, korban kebencanaan yang selama ini tuh makannya mereka untuk beberapa hari yang lalu itu cuman emi dan emi lagi dan emi lagi. Nah kalau Darling datang di sini, hadir di sini, kita ingin membuat variasi menu makanan yang baru, yang sehat, yang gini yang cukup, yang mengganti menu makanan mereka yang seminggu yang lalu itu, yang selalu emi dan emi untuk tanggal dadorat pertama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.